Halo guys, berjumpa kembali di M.I. Channel. Dalam video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat tampilan WhatsApp kita menjadi lebih keren dan kelihatan lebih canggih. Anda mungkin bosan dengan tampilan WhatsApp yang biasa-biasa saja. Kali ini, saya akan memberikan cara membuat HP kita menjadi lebih keren dengan satu aplikasi yang bernama WA Punch. Bagaimana WA Punch ini bekerja membuat HP kita lebih canggih? Saya akan membahasnya di sini. Namun, sebelum kita ke videonya, Untuk Anda yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe dan getarkan loncengnya, agar channel ini tetap berkembang. Ya sudah, tanpa lama-lama, kita langsung ke videonya. Oke guys, untuk yang pertama, kita harus menonload dulu aplikasi WA Punch-nya di Play Store. Kita buka Play Store-nya, lalu kita ketik WA Punch. Nah, yang ini guys, aplikasi ini cukup aman dan sitenya pun tidak besar, cuma 16MB saja. Nah, untuk mempersikap waktu, saya telah mendownload-nya. Langsung kita buka saja aplikasinya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Nah, untuk yang pertama, kita akan membuat Walk and Chat, yaitu background WhatsApp kita menjadi transparan. Bagaimana caranya? Kita klik saja Walk and Chat-nya. Oke, langsung kita centang Walk and Chat. Nah, sudah, kita sesuaikan side-nya. Nah, untuk yang pertama, kita harus menonton dulu videonya. Nah, saya sudah menonton videonya. Tinggal mengaktifkan aplikasi Walk and Chat-nya. Oke, kita lihat di WhatsApp apakah sudah transparan. Bebernya sudah transparan. Kita lihat. Yuk guys, tampilan WhatsApp kita menjadi transparan. Nah, tentu saja ini sangat keren ya. Membuat tampilan WhatsApp kita sangat keren. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua ialah Salt and Shake Hatch. Artinya, bila kita shake atau menggoyang-goyangkan HP kita, kita langsung membuka aplikasi WhatsApp-nya tanpa harus mengkliknya. Nah, bagaimana caranya? Kita klik saja shot shake hat-nya. Kita klik. Nah, lalu kita centang titiknya untuk meng-on-kannya. Sudah sudah. Kita langsung buka, eh, langsung kita keluar dari aplikasi WayAvance-nya untuk mencoba menggoyang-goyangkannya. Apakah berhasil? Langsung kita goyang-goyangkan. Yuk, kita goyangkan. Dan ya, langsung ke aplikasinya. Tanpa mengklik aplikasinya, kita langsung membuka WhatsApp-nya. Nah, itu guys untuk yang kedua. Lalu selanjutnya, untuk yang ketiga ialah untuk yang ketiga ialah menyimpan status orang lain. Menyimpan status foto atau video orang lain yang ada di kontak kita. Ke galeri kita. Kita klik. Lalu kita akan diarahkan open WhatsApp. Nah, kita klik saja open WhatsApp. langsung kita ke status. Kita lihat status orang lain. Apa aja nih statusnya. Apakah ada status foto atau video? Nah, ada nih. Status fotonya. Kita klik saja status fotonya untuk penyimpannya ke aplikasi WayAvance-nya. Kita klik saja foto-fotonya status-fotonya. Oke, udah sudah disimpan. Kita kembali ke aplikasi WayAvance-nya. Nah, disini sudah disimpan nih foto-fotonya foto statusnya di aplikasi WayAvance-nya. Nah, untuk menyimpannya di galeri kita kita harus mengklik fotonya. Nah, seperti ini. Klik fotonya. Sorry, bro. Iklan. Nah, sudah. Kita klik save. Kalau mau delete klik saja delete. Temu ini menyimpan kita klik save. Lalu, nah, satu lagi nih fotonya. Kita save. ya. Oke, sudah. Kita pergi ke galeri untuk membuktikan apakah fotonya sudah tersimpan di galeri. Kita buka galerinya. Nah, ini sudah ada nih status WhatsApp. Oke, kita klik. Kita lihat. Nah, sudah ada dia. Sudah tersimpan di galeri kita. Ini bisa foto ataupun video. Nah, untuk saat ini saya hanya menyimpan foto saja ya. Oke, itu untuk cara yang ketiga. Oke, guys, kita lanjut ke cara yang keempat. Nah, cara yang keempat ini kita bisa mengirimkan pesan WhatsApp tanpa harus menyimpan kontaknya di HP kita. Kita klik message. Ini. Bentar, ada iklan dulu, guys. Lalu, kita ketik pesannya yang di atas ini. Oke, ini hanya sebagai contohnya saja, guys. Lalu, kita klik nomornya. Lalu, kita klik start chat on WhatsApp. Oke, langsung mengirim ke WhatsApp-nya. Nah, gitu ya. Nah, itu cara yang keempat. Oke, kita langsung cara yang kelima atau fitur yang kelima. Di fitur ini, kita bisa mengirimkan emoticon ya. Emoticon berupa wajah ya. Pesan wajah gitu. Ke chattingan kita ya. Kita klik and self-face. Oke. Nah, di sini ada tiga pilihan, guys ya. Ada happy, ada angry, dan ada other. Kita bisa menyimpannya terlebih dahulu atau langsung mengirimkannya ke chattingan kita. Bisa langsung ya. Kita contohkan yang langsung dikirimkan. Kita klik emoji-nya. Lalu, pilih kontaknya. Kita pilih kontaknya. Nah, ini aja lah. Lalu, kita kirim. Oke. Nah, langsung kita kirimkan. Nah, seperti itu, guys. Kita bisa mengirimkan emoji. Oke, guys. Sebetulnya masih banyak sekali fitur-fitur atau cara-cara yang lain yang bisa membuat HP kita jadi lebih canggih. Di sini juga ada bisa double chat ada pembersih sampah di WhatsApp ada foto dan video editor Nah, Anda tinggal membukanya sendiri. Untuk Anda yang suka dengan video ini silahkan klik tombol like lalu share ke media sosial Anda jangan lupa sertakan komentar dan untuk Anda yang ingin mengerti cara melihat pesan WhatsApp orang lain tanpa diketahui si pemiliknya bisa tonton video saya. sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.